Selamat siang, program Kaltim Headland Siang edisi 16 April 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headland Siang hari ini. Kabar menggembirakan adanya dua pasien yang sembuh dari virus koronal setelah satu bulan berada di ruang isolasi rumah sakit di Samarinda dan Balikpapan. Puluhan ponton tetap membawa hasil perut bumi keluar Kaltim di tengah pandemi COVID-19. Kita awali Kaltim Headland Siang kali ini. Perkembangan kasus virus koronal sampai Rabu 15 April 2020 di Kalimantan Timur ada kabar yang mengembirakan yakni sembuhnya dua orang pasien yang telah satu bulan berada di ruang isolasi rumah sakit di Samarinda dan Balikpapan. Berikut informasinya. Dua pasien positif yang sembuh, satu orang wanita yang diinisialkan sebagai SMD-1 dan satu lagi berinisial BPN-5. Untuk pasien SMD-1 tercatat mulai dirawat di ruang isolasi RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda sejak 14 Maret 2020 lalu. Pasien pertama yang terpapar virus itu punya riwayat perjalanan menghadiri sebuah seminar bisnis tanpa riba di Bogor, Jawa Barat. Setelah pulang dari Bogor, dia sempat melakukan perjalanan lagi ke Bontang dan kontak erat dengan anak dan neneknya. Ketiganya sempat masuk ruang isolasi di RSUD AW Syahrani. Namun, anak dan nenek sudah dibolehkan pulang karena hasil swab di laboratorium hasilnya negatif. Sementara untuk pasien sembuh di Balikpapan juga merupakan pasien yang punya riwayat perjalanan yang sama dengan pasien yang di Samarinda, yakni mengikuti acara seminar di Bogor. Pasien positif yang diisolasi di RSUD Kanujoso Jati Wibowo dirawat sejak 14 Maret dan sekarang sudah dibolehkan pulang. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak menjelaskan, perjuangan pasien SMD-1 yang sekarang sembuh cukup melelahkan. Setidaknya telah dilakukan tindakan 5 kali swab dengan hasil yang berbeda-beda. Pertama, positif. Kemudian kedua, sudah negatif. Tapi ketiga kalinya hasilnya positif lagi. Baru yang keempat dan kelima hasilnya negatif. Karena sudah dua kali berturut-turut hasilnya negatif, oleh tim medis dinyatakan sembuh. Terakhir, ingin kami sampaikan penambahan pasien sembuh hari ini pada tanggal 15 April. Banyak dua orang, kedua kasus, berasal dari Samarinda dan Kalikpapan. Namanya pasien sembuh untuk Samarinda adalah perempuan 37 tahun, yaitu kasus Samarinda-1. Berpengar kasus yang dirawat sejak tanggal 14 Maret 2020 di Rumah Sakit Umum Oblunawak Sarari. Dan yang kedua, terakhir dari Balikpapan, yaitu perempuan 36 tahun, atau Balikpapan 5, atau BPN 5. Ini merupakan juga kasus yang dirawat dari 13 Maret 2020 di Rumah Sakit Umum Oblunawak Sarari. Kedua kasus ini merupakan kluster dari POR, ya, untuk kegiatan bisnis tanpa ribat. Dan menyatakan sembuh karena dari hasil agrim, menyatakan dua kali berturut-turut hasil negatif. Tetap pemeriksaan klinis dan juga dokter penanggung jawab, pelayanan yang merawat, kasus kompil mas COVID-19 tersebut. Menyatakan bahwa secara klinis, sudah memiliki kondisi yang sangat baik, tidak ada penjala, dan hasil seri ototorak menunjukkan tidak terdapat gambaran demonik. Update COVID-19 di Kaltim per hari Rabu 15 April 2020, 35 orang dinyatakan positif, 8 orang dinyatakan sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. Untuk orang dalam pemantauan bertambah 192 orang, dan PDP bertambah 15 orang, yakni dikukar 6 orang, kutim 7 orang, dan samarinda 2 orang. Tim Kaltim TV, melaporkan. Bandai Indonesia Balikpapan Bandai Indonesia Balikpapan terus melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah wilayah di Balikpapan. Untuk RT 9 Kelurahan Prapatan, sebanyak 120 rumah dilakukan penyemprotan. Penyemprotan yang dilakukan oleh Banda Indonesia Balikpapan bekerja sama dengan IJTI Kalimantan Timur. Berikut informasinya. Banda atau Bantuan Darurat Indonesia Balikpapan terus melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah wilayah di kota Balikpapan. Seperti pada Rabu pagi 15 April 2020, penyemprotan dilakukan di kawasan RT 9 Kelurahan Prapatan Balikpapan Kota. Dalam penyemprotan disinfektan ini, sedikitnya 10 relawan Banda Indonesia dikerahkan untuk menyemprot sekitar 120 rumah yang ada. Ketua RT 9 Kelurahan Prapatan, Edy Rashid mengatakan, ini merupakan penyemprotan yang pertama kalinya sejak COVID-19 merebak di Balikpapan, dan sejauh ini warga tidak ada yang ODP, PDP, atau OTG. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keluarga, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, karena baru pertama kali kami mengatakan penyemprotan dari Banda Indonesia. Kewatir-sikewatir, yang perlu saya sebagai Ketua RT-nya, mensyukuri bahwa tidak ada ODP, tidak ada PDP, dan OTG tidak ada. Dari awal COVID-19 sama sekali tidak ada. Sementara itu, Ketua Banda Indonesia Balikpapan, Andre, mengatakan, untuk kawasan RT 9 sebanyak 120 rumah yang dilakukan penyemprotan disinfektan, penyemprotan ini bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Kaltim. Di wilayah RT 9 Kelurahan Prapatan, untuk wilayah-wilayah Pemukimah, tas permintaan RT sempat, kami juga melakukan penyemprotan untuk kantor KP3 Semayang dan kantor Satpolairut Polresta Balikpapan. Berapa rumah tadi, Bang, yang disemprot, Bang, untuk di RT 9, Bang? RT 9 kurang lebih 120 rumah. Selama merebaknya virus COVID-19, Banda Indonesia Balikpapan sudah melakukan penyemprotan sebanyak 5.120 rumah. Tim Kaltim TV Mohamad Idris melaporkan dari Balikpapan. Pengiriman tambang batu bara dari Sungai Mahakam tidak mengenal badai pandemi COVID-19. Tiap hari, di saat masyarakat masih dilanda kecemasan penyebaran virus corona, puluhan ponton mengalir membawa hasil perut bumi keluar Kaltim. Berikut informasinya. Pemandangan ini masih terlihat di Sungai Mahakam, khususnya di sekitar kawasan Loduri dan Lojanan Kota Samarinda. Puluhan ponton berisi muatan penuh batu bara, menambat armadanya menunggu giliran melintas di kolong jembatan Mahulu. Pergerakan kapal-kapal ponton itu nyaris tada berubah dengan masa sebelum adanya pandemi COVID-19. Di saat ekonomi para pedagang kecil, restoran, hotel, dan bisnis lain terseok kena impas, sektor batu barat terlihat tetap saja bersinar. Tapi ternyata, yang terlihat belum tentu sama dengan faktanya. Menurut Ajwar Busra, Kabit Minerba Dinas ESD Mkaltim, tren penurunan produksi di Kalimantan Timur juga terjadi. Bahkan banyak perusahaan tambang tutup, karena harga batu bara yang jatuh dan penyetopan permintaan beberapa negara di dunia. Itu di mana sektor pertambangan memang kita lihat ketahui sendiri, bahwasannya memang terjadi sedikit tren penurunan. Di mana penurunan itu disebabkan pertama, beberapa negara yang selama ini sebagai bayar batu bara menghentikan klus untuk pengiriman batu bara ke negara-negara tersebut. Terus kedua, beberapa negara juga itu mengurangi daripada pembelian batu baranya. Kita lihat sendiri, bahwasannya di jalur transportasi Sungai Mahkam, masih kita lihat banyak konton. Itu sebenarnya batu bara-batu bara itu peruntukan untuk dalam negeri. Ya, istilahnya kita di DMO. Dalam negeri misalnya penggunaan untuk pabrik semen, untuk PLN, industri-industri lainnya yang ada di Pulau Jawa dan beberapa pulau yang ada di Indonesia ini. Mengacu data produksi batu bara dari Kaltim dan ungkapan Gubernur Isranur di sebuah media cyber, target produksi tahun ini 250 juta metrik ton. Angka itu tak bergeser dari dua tahun terakhir, walau sempat ada pembatasan pada tahun 2019. Kenapa di Sungai Mahkam masih saja banyak ponton membawa batu bara keluar Kaltim? Karena kegiatan produksi perusahaan sudah lebih dulu direncanakan. yakni ketika mengurus perizinan ke Kementerian ESDM pada tahun 2019 lalu dan sekarang tinggal melaksanakannya. Aktivitas penambangannya, baik itu penambangan, pengangkutan penjualan, terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dokumen rencana kerja anggaran biaya. Jadi yang biasa disingkat dengan RKAB. Di mana dalam RKAB itu sudah terstep berapa rencana produksi per tahun dan rencana penjualan per tahun. Nah, di sini untuk menjual ini dengan kondisi COVID-19 ini, sebenarnya ini nggak jadi masalah lagi. Karena pada saat RKAB disetujui, mereka sudah memasukkan dalam online MOMS di Departemen ESDM, di Kementerian ESDM. di mana dalam MOMS itu sudah diinformasikan bahwasannya rencana produksi dan rencana penjualan. Jadi pada saat mereka melakukan penjualan, sisa mereka sistem online saja. Jadi sistem online, jadi tidak ada lagi sisi administrasi ke kita. Cuma kewajiban daripada perusahaan tersebut, melaporkan secara tiap bulannya kepada kita, berapa batubara yang dijual, diperusahaan maupun dijual. Tapi untuk proses daripada penjual itu sudah semua sistem online. Di Kementerian, yaitu program MOMS. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselak berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Sebanyak 400 masker dan 100 baju hasmat dari Gepak Kuning Balikpapan diserahkan kepada gugus tugas COVID-19 di halaman Pemkot Balikpapan. APD ini akan dibagikan kepada 3 rumah sakit yang ditunjuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balikpapan. Gerakan pemuda asli Kalimantan Timur atau Gepak Kuning di bawah pimpinan Suryansyah menyerahkan alat pelindung diri atau APD berupa masker sebanyak 400 spisis dan baju hasmat sebanyak 100 spisis. APD ini diserahkan langsung kepada gugus tugas COVID-19 Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota dan DIM 0905 dan Kapolresta Balikpapan di halaman Pemkot Balikpapan pada Rabu pagi 15 April 2020. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan bantuan APD yang diberikan oleh Ormas Gepak Kuning ini akan langsung diberikan. Ada 3 rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk penanggulangan COVID-19. APD berupa masker dan baju hasmat ini sangat dibutuhkan oleh tenaga medis. Sementara itu, Ketua Gepak Kuning Suryansyah menjelaskan masker dan baju hasmat yang diserahkan pada gugus tugas COVID-19 merupakan bentuk kepedulian Gepak pada Kota Balikpapan yang saat ini berjuang melawan COVID-19. Ketua Gepak Kuning Suryansyah, beliau akan menyerahkan bantuan kepada Satgas berupa 400 masker dan 400 APD. Saya terima kasih kepada Pak Ketua Gepak, kemudian hadirin dengan kita. Kemarin, karena ada kebutuhan mendadak dari rumah sakit Kanudioso, Dr. Sumaryono, dia meminta duluan kemarin itu baju hasmat 10 dan masker 100. Nah, jadi sisanya ini yang masker 300 dan harus 90. Kalau baju APD 90, itu kita berbagi 3 rumah sakit. Jadi rumah sakit yang sudah dituju ke pemerintah. Nah, itulah harap saya menarik bekas biaya. Mudah-mudahan apa yang saya sudah bantu untuk para medis ini bermanfaat untuk diapkan tanah. Para medis inilah yang tidak ada terdepan untuk penyembuhan Suryansyah berharap agar masyarakat mematuhi imbauan pemerintah kota Balikpapan dan selalu menggunakan masker, cuci tangan, serta makan-makanan bergizi untuk bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Balikpapan. Tim Kaltin TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Di sini kami akan mempraktekan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun siri. Daun siri sebanyak 100 gram. Kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit, kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Badai COVID-19 yang berkepanjangan mulai memunculkan lonceng tanda bahaya bagi APD di Kalimantan Timur. Dentingnya sudah terdengar sebab dari pajak kendaraan bermotor saja terjadi penururan drastis. Jika pada hari-hari sebelumnya mampu mengumpulkan pembayaran di atas 8 miliar per hari, saat loket ikut tutup hanya menerima 100 jutaan tiap hari. Pertanyaan yang selalu datang, kapan badai ini akan berlalu? Warga semakin cemas jika pemerintah tak mampu menyelesaikan COVID-19 dalam waktu cepat. Masalah-masalah lain pun mulai bermunculan. Tak hanya persoalan ekonomi dengan bertambahnya tingkat kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang terhenti, tapi juga sangat rawan meningkatkan kriminalitas. Berdasarkan perhitungan pengamat ekonomi Aji Sopya Nependi, APBD Kalim bakal anjlok 1 hingga 3 triliun. Ada juga prediksi lainnya yang menyebut angka di atas 3 triliun. Sementara pemerintah pusat melalui mendagri Tito Karnapian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat surat keputusan bersama agar kepala daerah merasionalisasi APBD murni hingga 50%. Diperkirakan menurut pemerintah bahwa kita nanti akan mengalami penurunan pendapatan itu sekitar 3 triliun. Kalau ditambah dengan penanganan COVID-19 ya sekitar 3,4 atau sampai 3,5 triliun. Lantaran kondisi itu, pemerintah pusat memerintahkan para kepala daerah menyesuaikan kembali APBD-nya dalam waktu 2 minggu. Sinyal dari pemerintah pusat, kepala daerah dipersilakan memangkas anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal seperti membatalkan proyek-proyek. Seluruhan batang tubuh APBD tahun 2020 ini artinya akan disesuaikan sebelum memasuki ke perubahan, artinya disesuaikan. Nah memang di sini diberikan acuan 50%, 50% pemotongannya anggaplah begitu. Lonceng tanda bahaya mulai berbunyi, pemerintah pusat hampir pasti mengurangi transfer ke kas daerah karena fokus membiayai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Sementara pendapatan asli daerah atau PAD dari semua sektor juga menurun. Saat rapat dengan badan pendapatan daerah Kaltim, Komisi 2DPRD Kaltim ikut kelisah dengan situasi yang memburuk ini. Jika semua sumber pendapatan APBD menurun, dampak terburuk roda organisasi pemerintahan bisa tidak jalan. Kerja cepat dan inovatif, itulah yang dikumandangkan dua anggota DPRD, Kaltim, Sigit Wibowo dan Sutomo Jabir. Pemerintah sebagai lokomotif pembangunan di Kalimantan Timur saatnya mengajak semua potensi bersatu agar badai pasti berlalu. Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbawan pemerintah. Stay at home. Warga perumahan Bengkuring Sempaja Samarinda Utara juga tak ketinggalan menjaga lingkungannya agar tidak dimasuki virus corona. Di pintu gerbang masuk komplek itu sekarang ada penyemprotan disinfektan. Siapa saja yang melintasi gerbang itu secara otomatis tersemprot cairan disinfektan tersebut. Berikut informasinya. Sejak pandemi COVID-19 terjadi, berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk melindungi diri. Mulai dari mencuci tangan, memakai masker untuk diri sendiri, sampai dengan melakukan penyemprotan disinfektan bagi lingkungan. Di beberapa tempat ada juga yang memasang portal yang kini akrab disebut lockdown. Di Perhumas Bengkuring, warga membuat gerbang bando setinggi 3,5 meter. Tiap motor dan mobil yang masuk ke gerbang bando secara otomatis tersiram disinfektan. Ada tiga galon air bercampur disinfektan yang disiapkan agar motor dan mobil yang masuk ke komplek perumahan Bengkuring menjadi steril. Kegiatan ini Pak yang kita lakukan ini, untuk kepentingan umum, kepentingan umum, kepentingan umum, kepentingan umum, kepentingan umum, kepentingan umum. Kekatangan umumnya daerah Bengkuring kita menjaga masalah keamanan dari COVID-19, virus, ya kan, corona. Mudah-mudahan adanya kita adakan ini, masyarakat yang sudah masuk ke komplek aman Pak. Di tempat lain, HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Samarinda membantu menyediakan wastafel di area publik. Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Kota Samarinda, satu set wastafel untuk cuci tangan, sudah terpasang bisa dimanfaatkan warga. Lokasinya di Trotoar, depan Gedung Raha Ruhuy Rahayu, Jalan Juanda, Kecamatan Samarinda Ulu. Setelah dihibahkan oleh HIPMI melalui Wakil Bendahara Umum, Haji Mutmainah, disperin Kota Samarinda sebagai penerima bertugas menjaga, memelihara, dan penyediaan airnya. Termasuk menyediakan handsop atau sabunnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama ekrabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV siaran kemajuan. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!